Dibungkul ini ada satu unit rumah sakit jiwa yang letaknya sangat strategis di pusat kota. Lahannya sangat kuas, bangunan fisiknya juga sangat representatif. Nah rumah sakit jiwa ini diperuntukkan bagi penanganan kejiwa yang ada di provisi bagian Sumatera Selatan. Maka saya berharap betul sekarang proposal yang sudah kami disiapkan. Dan sekali lagi sesungguhnya saya sudah pernah sampaikan presentasi sekali di Kementerian Pes pada waktu itu akan bagaimana rumah sakit jiwa yang ada di Bungkul ini bisa dipolah-polah oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kita harapkan ke depan fungsi pelayanan jiwa itu bisa betul-betul dijalankan dengan baik. Karena sekali lagi dari sisi luas lapang, pembangunan fisik infrastruktur yang sudah tentu memadai. Yang dibutuhkan kembangan sekarang adalah salah satu-salah-salah-salah termatuh tenaga pesis yang memadai. Saya datang sini melihat, ya saya pertama kaget juga ternyata luas. Yang kedua, terus terang ini untuk pertama kali saya melihat pasien rumah sakit jiwa. Jadi saya kagumlah melihat Pak Gubernur ini, apa, rasa sosialnya tinggi sekali gitu ya. merawat seluruh pasien-pasien penyakit jiwa dari seluruh semata. Nanti saya rasa bisa kita diskusikan, saya minta kembali dan pelayanan kesehatan untuk tempat tempatnya Pak Gubernur untuk bisa memikirkan bagaimana proses transisinya bisa baik. Rumah sakit jiwa ini yang asetnya bagus, kuat, dan ini yang dibangun ada nama Gubernur Pungkulunya kan? Itu artinya harus kita pertahankan. Tapi juga bisa secara ekonomi kebuahan visibel.